salam jumpa sahabat apa kabar anda semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja di awal tahun ini sebuah petua menyebutkan kita tidak bisa mengombak arangin namun kita bisa menyesuaikan pelayaran untuk selalu menggapai tujuan limat ini selalu dipegang dan melekat pada mereka yang mampu melakukan hal-hal baru dalam hidup dimanapun tempat mereka berpijak seperti yang dilakukan oleh kapolda meluku irjen pol roike rumoa tapi sebelum kita lanjut pastikan anda subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kita terus hadir berbagi informasi menarik lainnya melalui channel topik asa nelayan dan masyarakat yang hidup di pesisir pantai wilayah perairan meluku sesekali dikejutkan dengan kehadiran jet ski yang tiba-tiba melintas di atas laut kehadiran jet ski ini merupakan pemandangan yang terbilang langkah namun masyarakat di provinsi yang memiliki lebih dari 1.430 pulau ini terutama mereka yang tinggal di pesisir pulau Ambon sudah bisa menyempulkan bahwa orang yang mengendarai jet ski itu adalah kapolda meluku irjen pol roike rumoa kenapa demikian jawabannya karena pria yang mulai menjabat sebagai kapolda meluku sejak tanggal 13 Agustus 2018 lalu ini sangat intens mengendarai jet ski mengunjungi wilayah di provinsi meluku atas aksinya itu maka irjen pun roike rumoa menerima penghargaan dari rekor museum Republik Indonesia atau muri tepat pada malam pergantian tahun 2020 yang berlangsung di kota Ambon kemarin kapolda meluku tercatat memecahkan rekor muri setelah menjelajah perairan di meluku hingga ke Timur Leste dengan menggunakan jet ski yang menempuh jarak lebih dari 2.500 km pada beberapa pekan lalu minager operasional muri andre purandono mengatakan penghargaan itu diberikan kepada kapolda setelah memverifikasi ke wali kota Ambon dan gubernur meluku menurut andre petualangan kapolda meluku menjelajah perairan di meluku hingga ke Timur Leste dengan jet ski tidak pernah dilakukan oleh siapapun di Indonesia bahkan di dunia sementara itu kapolda meluku mengaku tidak tahu kalau aksinya akan memecahkan rekor muri sebab kata dia aksi itu hanya dilakukan karena kecintaannya terhadap laut aksi terakhir melintasi laut dengan jet ski oleh perwira yang akrab dan sangat bersahaja dengan masyarakat itu adalah saat menghadiri undangan kedinasan ke Pulau Saparwa bersama seluruh jajaran dan Furukopinda Royko kemudian memilih berpisah dari rombongan setelah sampai di pola Buhan Tulehu dengan menggunakan jet ski bulat balik dari Ambon ke pulau yang berada di Kabupaten Meluku Tengah itu bahkan sebelumnya pria kelahiran 6 September tahun 1962 ini melakukan aksi yang sama dengan jarak tempu yang cukup jauh dari kota Ambon ke sejumlah daerah di provinsi Meluku mulai dari seram bagian barat Meluku Tengah, Meluku Tenggara, Kota Tule sampai ke Meluku Barat Daya yang berbatasan langsung dengan benua Australia dan negara Timur Leste Demikian aksi luar biasa yang telah ditunjukkan oleh Kapoldo Meluku Ijen Paul Royko Lomoa yang memberikan kesan positif bagi kita untuk tetap mencintai laut dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita terus hadir menemani ruang Anda dengan memberikan informasi menarik lainnya melalui channel Topik Asa